Intro Selamat pagi pemirsa, sistem informasi rekapitulasi Sirekap meskipun bukanlah penghitungan yang menjadi acuan resmi bisa menjadi instrumen pengawasan publik. Diharapkan dengan adanya Sirekap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu bakal meningkat dan mendorong partisipasi politik rakyat yang lebih aktif. Namun pengalaman pada pemilu 2024 menunjukkan Sirekap masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi alat monitoring yang transparan dan juga akuntabel bagi publik dalam proses rekapitulasi hasil suara. Kendala teknis sehingga polemik ketidakakuratan data terus menerus menjadi sorotan publik. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 27 September 2024 dengan tema mempertaruhkan Sirekap berkali-kali. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di 021-583-99100. Pagi ini sudah hadir bersama saya anggota doa redaksi Media Group, Bung Gaudens Yesuhari. Bung Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Bung Gaudens, sebelum ada tayangan yang akan kita ulas nanti, tadi menindaklanjuti dari apa yang disampaikan Bung Gaudens. Semoga ini bukan sekedar proyek begitu, tapi juga benar-benar ada manfaat yang memang diimplementasikan dari Sirekap ini. Kenapa ada statement semoga ini bukan sekedar proyek? Kita harus memahami bahwa teknologi itu sangat penting di dalam pemilu, itu yang pertama. Penggunaan teknologi untuk rekapitulasi suara itu sudah dimulai sejak 2019. Ketika itu kita tahu namanya Situng ya, Situng itu juga bermasalah. Sehingga pada 2020, KPU mulai mencoba penggunaan Sirekap di dalam pilkada. Nah pada saat penggunaan Sirekap pada pilkada di 2020, tidak maksimal juga manfaatnya. Yang tidak maksimal itu dimanfaatkan di pemilu 2024. Hasilnya juga ambur adul. Pertanyaannya mengapa memaksakan diri menggunakan Sirekap untuk pilkada 2024 kalau kita tahu persis bahwa pada pemilu 2024 di bulan Februari Sirekap itu menimbulkan masalah. Tidak ada jawaban lain. Satu-satunya jawaban yang bisa dipahami saat ini, Sirekap itu adalah proyek yang menguntungkan. Tapi satu lagi, bisa jadi Bung Gowden, teknologinya Sirekapnya secara sistem sebenarnya sudah baik begitu. Tapi pada akhirnya kita kembali pada kepentingan di balik layar oknum-oknum yang mengendalikan Sirekap ini. Yang sebenarnya mungkin membuat Sirekap jadi bermasalah. Ya teknologi itu baru dikatakan baik kalau teknologi itu bermanfaat untuk menginformasikan tentang pemilu itu sendiri. Sirekap itu kan hakikatnya itu penghitungan rekapitulasi. Ketika penghitungan rekapitulasi yang muncul di Sirekap tidak sesuai dengan faktanya justru ini menimbulkan persoalan yang amat sangat serius. Karena apa? Hakikat pemilu itu bagaimana menghormati hak suara rakyat yang digunakan di bilik suara itu terkonversi di dalam penghitungan, di dalam rekapitulasi. Baik, sebelum kita ulas lebih lanjut kita saksikan dulu Bung Gaudens informasi yang satu ini. Mempertaruhkan Sirekap berkali-kali Kehadiran Sistem Informasi Cepat dan Akurat dalam proses rekapitulasi suara mestinya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya kontestasi demokrasi. Informasi yang cepat dan akurat itu merupakan salah satu aspek sangat penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Salah satu instrumen yang diharapkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Meskipun bukanlah penghitungan yang menjadi acuan resmi, Sirekap sejatinya bisa menjadi instrumen pengawasan publik. Harapannya, dengan adanya sistem itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu bakal meningkat dan pada gilirannya mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari rakyat. Itu terjadi karena warga merasa bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar dan hasilnya akan tercermin secara akurat dalam hasil pemilihan. Sirekap juga menyediakan akses publik terhadap data rekapitulasi suara secara langsung sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap integritas proses pemilu. Dengan demikian, diharapkan kehadiran Sirekap bakal membantu mendorong partisipasi publik dalam pemantauan proses kontestasi politik yang demokratis. Tidak hanya bagi publik, Sirekap sebenarnya bisa menjadi instrumen bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan akurasi data dengan mengurangi risiko kesalahan dalam proses rekapitulasi suara. Dengan data langsung diambil dari formulir C1 yang diisi oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di tempat pemungutan suara atau TPS, Sirekap mestinya bisa menutup celah pergeseran suara antarcalek atau antarparpol yang kerap terjadi dalam proses rekapitulasi berjenjang. Apabila prinsip-prinsip ideal penggunaan Sirekap tersebut mampu dijalankan tanpa adanya gangguan dan penyimpangan, niscaya akan membantu memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum yang merupakan landasan bagi pembangunan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Namun, pengalaman pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa Sirekap masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi alat monitoring yang transparan dan akuntabel bagi publik dalam proses rekapitulasi hasil suara, kendala teknis hingga polemik ketidakakuratan data menjadi sorotan publik. Beberapa wilayah melaporkan gangguan konektivitas internet yang menghambat proses pengiriman data. Selain itu, sistem mengalami crash dan bug yang menyebabkan data rekapitulasi tidak dapat diinput secara akurat dan tepat waktu. Imbasnya, perbaikan data sebanyak ratusan ribu kali terpaksa dilakukan karena keliru input data di ribuan TPS. Begitupun perbedaan antara data Sirekap dan DTPS, dan soal keberadaan server merupakan catatan buruk penggunaan Sirekap yang tidak boleh terulang pada Pilkada 2024 ini. Apabila KPU belum bisa menjamin keandalan Sirekap pada Pilkada 2024, maka keraguan atau kecurigaan terhadap integritas sistem ini akan semakin membuyarkan kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan kepala daerah. Bila itu terjadi, akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihasilkan melalui Sirekap. Untuk itulah, peningkatan infrastruktur teknologi menjadi prioritas utama KPU. Semua wilayah, terutama daerah terpencil, harus memiliki akses internet yang stabil dan cepat. Pelatihan bagi petugas pemilu tentang cara menggunakan Sirekap juga mutlak dilakukan. Keamanan dan pengawasan Sirekap juga harus diperkuat di tengah resiko serangan siber yang masif. Lipatkan para pakar teknologi informasi dan juga lembaga keamanan siber negara untuk menutupi celah keamanan. Sirekap harus bisa menjadi tropong bagi publik untuk memantau proses rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 secara real-time. Jangan sampai tetap dianggap sebagai tabir untuk menutupi kecurangan-kecurangan manipulasi perhitungan suara. Publik sangat berharap keadilan dalam kontestasi terwujud dengan diawali proses yang kredibel dan berintegritas. Teramat mahal harga yang mesti dibayar bila masih ada yang meremehkan proses penggunaan teknologi itu dalam kontestasi. Bahkan mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Ya Pemirsa kita akan jeda dulu seusaha jeda kami akan ulas kembali editorial Media Indonesia hari ini. Kami undang Anda juga untuk terlibat aktif di nomor telpon 021-583-99100 untuk menyampaikan pendapat dan juga pertanyaan Anda. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Kembali di editorial Media Indonesia Pemirsa masih bersama Bung Gauden Siyus Sehardi. Bang Gauden sebelum kita ulas untuk topik kali ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Yohana Bang Gauden. Sehat selalu buat kita. Sehat selalu Mbak Titi. Terima kasih waktunya bersama editorial Media Indonesia Pagi ini. Mbak kita mau bicara tentang sirikap nih. Nah Mbak Titi boleh gak jujur ketika kita melihat bahwa sirikap akan diterapkan di pilkada 2024 ini dari pengalaman pemilu kemarin. Apa yang dirasakan Mbak Titi? Ragu kah atau ini akan membantu nanti Mbak? Ya pertama sebelum sampai ke situ di pilkada itu kan sistemnya lebih sederhana ya Mbak Yohana dibandingkan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dari sisi kompleksitas teknis, jumlah calon, pilkada sebenarnya lebih memungkinkan untuk dikelola dengan mudah dan lebih baik. Dan kita punya pengalaman bahkan menerapkan si rekap di pilkada 2020 yang relatif walaupun belum optimal betul sudah bisa menunjukkan perkembangan soal transparansi dan upaya mencegah terjadinya manipulasi suara. Sehingga di sejumlah daerah itu hasil yang cepat mengubah konstelasi keberatan calon dari semula soal validitas hasil menjadi hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan soal pemanfaatan fasilitas jabatan, program daerah, dan seterusnya. Jadi keberadaan si rekap itu sebenarnya manfaatnya banyak ya karena kita bisa melihat transparansi dan akuntabilitas hasil dalam proses penghitungan yang kalau berjinjang manual kita tidak bisa aset. Tapi memang pengalaman pilek dan pilpres kemarin itu menjadi semacam trauma tersendiri ya karena ada misalnya angsa yang akrobat lalu kemudian solusinya juga tidak akuntabel dengan menutup atau kemudian menghentikan penghitungan digital. Bukan itu yang diharapkan. Apalagi kemudian kalau kita refleksikan putusan mahkamah konstitusi soal sengketa hasil pilpres, mahkamah itu mengatakan bahwa si rekap itu konsepnya bagus untuk transparansi dan akuntabilitas begitu. Oleh karena itu MK menekankan perbaikan ke depan. Nah oleh karena itu kata MK harus disiapkan sejak awal. Teknologinya pun harus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan. Sebenarnya kan dia ada dua tuh Mbak Yohana yang di input ya. Yang pertama hasil otentik berupa hasil foto yang merupakan cerminan hasil plano penghitungan yang dilakukan secara transparan dan bersama-sama. Yang kedua adalah konversi foto menjadi angka yang dilakukan disebut dengan digitalisasi. Nah yang bermasalah itu banyak yang ketika konsersi foto menjadi angka itu. Yang kita tahu lah kemarin suara tidak tiba-tiba masuk menjadi suara partai politik begitu. Nah itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Kita menginginkan apa yang ada di dalam angka-angka di foto itu sama dengan ketika digitalisasi atau konsersi menjadi angka-angka digital. Jadi lebih baik itu yang dibenahi. Dan yang kedua kita harus pagi KPU kalau mau pakai. Yang pertama adalah sudah diaudit belum sistemnya. Karena kata MK jangan lupa diaudit ini sistem oleh lembaga audit yang kredibel. Nah yang kedua siapa yang akan mengerjakan dan mengoperasionalisasi itu juga harus dituntut figur-figur yang profesional dan betul-betul bisa kita pastikan integritasnya Mbak Yohana. Jadi memang mereka penting perlu bagi kita memantau transparansi dan akuntabilitas. Tapi Kak Pimu harus kasih garansi juga kepada publik pembenahan-pembenahan pasca pilih-pilih sudah dilakukan. Nah ini kan proses pilka ada kan sudah berlangsung ya sudah dimulai begitu Mbak Anggera ini sampai dengan nanti November seperti itu. Kita memang harus membenahi sistemnya. Sistemnya sudah ada tapi bagaimana kemudian oknum di balik layarnya itu yang mengelola juga harus kredibel dan berintegritas. Persoalannya kan disitu ya Mbak Titi Anggera ini. Siapa yang sebenarnya ini punya peran penting ya untuk dapat kemudian memitigasi agar apa yang terjadi di pemilu 2024 ini tidak terjadi lagi begitu. Karena kekisruhan di ruang publik itu pada akhirnya juga memicu perpecahan. Efeknya ada efek sosial juga begitu Mbak Titi. Ya kita semua tentu saja. Kita semua harus menagih ya terutama DPR kita dalam fungsi pengawasannya. Dan jangan lupa ada bawah selu. Nah bawah selu kan sebenarnya tugasnya bukan hanya mengawasi ketika ada action di lapangan. Tapi ketika misalnya perancangan aturan lalu penyiapan teknologi itu harus dilibatkan. Termasuk juga kita masyarakat. Pemantau semua itu harus diberi peran oleh KPU sehingga KPU mampu meyakinkan. Karena ini soal si rekab ini teknologi satu sisi. Lalu integritas personel juga sisi yang lain. Tapi juga ada hal yang lain yang kita juga harus tegaskan. Yaitu soal akuntabilitas pengadaan teknologi. Lalu juga akuntabilitas keuangan yang digunakan. Nah itu semua harus kita pantau begitu ya. Belajar dari Tilek-Tilpres kemarin soal misalnya audit. Nah audit katanya sudah dilakukan. Tapi kan tidak banyak kita yang bisa mendapatkan akses pada hasil audit tersebut. Termasuk media ini harus selalu berisik begitu ya. Karena lebih baik kita berisik sekarang. Tapi si rekab bisa dioptimalkan. Dan di saat yang pertama walaupun ada si rekab. Undang-undang silukada kita masih mengatur rekapikulasi suaranya untuk dilakukan secara manual. Nah yang manual ini juga jangan sampai main-main kan. Karena dari TPS nanti ada ke Ketamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi. Justru Mbak Yohana yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika suara bergerak dari TPS ke tingkat Ketamatan. Terutama di daerah yang terluar lalu kemudian pinggir begitu ya. Daerah kepulauan, daerah pegunungan. Nah ini juga harus dijaga ini. Sebenarnya si rekab itu ingin menyebabkan itu. Manipulasi pergerakan suara dari TPS ke tingkatan Ketamatan. Karena dia langsung memposting hasil otentik TPS ke database server nasional. Tapi kalau saya masih kan tujuannya jadi tidak tersapai. Satu lagi Mbak Titi, sebenarnya Indonesia siap tidak sih menggunakan teknologi-teknologi seperti ini kalau pada akhirnya juga karut-marutnya tidak selesai-selesai. Karena ini bukan pertama kali juga ya penerapan teknologi ini dilakukan untuk menunjang pemilihan umum atau pesta demokrasi di kita. Tapi faktanya memang masih banyak kebocoran di sana-sini secara sistem dan juga pelaksanaan aplikasinya begitu. Ya, justru itu yang disayangkan Mbak. Karena ketidakprofesionalan, ketidaksiapan. Padahal anggarannya sangat bombastis ya di pemilu 2024 lalu. Tapi ternyata tidak dipersiapkan dengan baik. Yang saya khawatirkan adalah ekspresnya. Orang bisa tidak percaya pada penggunaan teknologi untuk menopang optimalisasi dan akuntabilitas layanan. Jadi buka teknologinya itu dibutuhkan Mbak. Karena itu memang bisa mencegah kebocoran ataupun kemudian manipulasi dalam proses. Tapi justru karena perilaku tidak profesional dan tidak akuntabel yang mengelola, orang akhirnya menjadi tidak percaya pada teknologinya. Nah ini yang harus kita kawal begitu ya. Karena kita butuh proses penghitungan dan rekap yang lebih cepat. Sehingga ekspres dari penghitungan manual yang bisa bocor dan manipulatif itu bisa disegah. Jadi ini yang harus dicuadakan terus begitu. Jangan mentang-mentang hanya karena ini alat bantu, lalu persiapannya tidak optimal. Apalagi di pilkada itu jauh lebih sederhana, aktornya lebih sedikit. Dan kemudian rentangnya lebih tendek tuh Mbak kalau kita perhatikan begitu. Dan tidak sekompleks di pemilu legislatif yang kontestannya itu sampai ratusan. Jadi ini yang memang kita harus minta dan tagi terus kepada penyelenggara dan pengawas pemilu kita. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk ulasannya bersama editorial pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam saya selalu Mbak Titi. Terima kasih. Ini adalah alat bantu, bukan alat bantai pemilu. Kalau dia membantai pemilu itu artinya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil-hasil pemilu. Dan itu yang kita rasakan pada pemilu 2024. Pilkada 2024 jangan sampai mengulangi itu. MK, Mahkamah Konstitusi sudah secara tegas sekali meminta KPU melakukan audit. Audit dilakukan oleh badan independen, itu yang disampaikan di sidang perselesaian hasil pemilu 2024. Pertanyaannya apakah saran MK itu sudah dilaksanakan oleh KPU atau belum. Kalau sudah dilaksanakan, mestinya demi transparansi dan mengembalikan kepercayaan publik. Justru audit itu harus disampaikan secara terbuka. Siapa yang melakukan audit, kapan dilakukan audit, apa hasil auditnya. Sehingga hasil audit itu bisa dipakai untuk memperbaiki pemanfaatan si rekap itu untuk kepentingan Pilkada 2024. Dan dari hasil data kutip audit yang kemarin terjadi di Pilkres atau di pemilu 2024, sampai sekarang belum ada informasi apapun ya Bu Gaudens ya? Kita ya anggap saja KPU sudah melakukan audit, tetapi yang paling pentingnya KPU harus menjelaskan kepada publik hasil audit terhadap si rekap itu. Itu yang belum ada sampai saat ini. Tiba-tiba ada kesepakatan di DPR antara Komisi 2 DPR dengan KPU, Penyelenggara Pemilu, dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan kembali si rekap yang bermasalah itu. Betul. Oleh karena itu sulit untuk tidak bertanya, apa kepentingan dibalik layar dari proyeksi rekap ini kemudian ketika tidak ada transparansi? Dan apakah salah jika publik pada akhirnya juga seperti Mbak Titi Anggrady tadi sampaikan, ya tidak akan percaya dan mempertanyakan terus. Ini apa fungsi dan juga maknanya begitu? Ya sepanjang KPU tidak mampu memberikan penjelasan terkait urgensi penggunaan si rekap untuk Pilkada 2024. Mengutip pernyataan Mbak Titi tadi, sama saja kita mentransferkan trauma pemilu 2024 kepada trauma Pilkada 2024. Jangan sampai itu terjadi karena itu belumlah terlambat bagi KPU untuk memberikan penjelasan serincinya kepada publik sehingga meraih kembali kepercayaan masyarakat. Belum terlambat ya ketika sudah berjalan seperti ini? Belum terlambat, terus terlambat saja publik itu tidak percaya dengan si rekap. Hal-hal yang tidak percaya itu jangan sampai menjadi hal penting di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kalau masyarakat tidak percaya tetapi KPU memaksakan diri untuk tetap menggunakan si rekap. Lagi-lagi pertanyaannya ini proyek siapa gitu dan siapa yang diuntungkan? Nah itu yang belum terjawab. Jangan sampai memaksakan publik yang tidak percaya dipaksa harus percaya padahal tidak percaya. Nah ini juga PR yang harus dicermati oleh KPU ya. Semoga sih kita masih punya waktu untuk mendengarkan tadi penjelasan dari KPU. Kita akan ulas lagi Bung Gauden seusaha jeda, sesaat lagi pemirsa editorial Media Indonesia. Masih akan kembali. Tetap bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, pemerintah kembali di editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita ulas kembali bersama Punggau dan Sius, kita akan sampai dulu para penelpon yang sudah antri di line telepon kami. Yang pertama ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Rio. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Iwana. Selamat pagi, Bung Koden. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Pak John dengan penerapan si rekap untuk Pilkada 2024? Tanggapan Anda? Ya begini, Mbak Iwana ya. Saya sangat tujuh apa kata Mbak Titi Anggara ini tadi. Dan lagi juga, saya mengikuti juga RDP sama Komisi 2 dengan KPU kemarin, dengan Mendaki. Memang cerita, tidak bisa kita pungkiri. Kita memang butuh itu. Karena di era globalisasi, di era digitalisasi ini. Modern itu harus kita... Cuma, di sini ada permasalahan, Mbak Iwana. Ini yang mengendalikan si rekap ini belum begitu matang. Ya. Dan lagi yang... Apa? Pelaku-pelaku, kayak contoh, seperti yang di KPS. Ya. Nanti di PPK. Ini orangnya kan dadakan dia, Pak. Apakah dia paham ini dengan apa ini? Dengan IT yang begitu canggih ini. Si rekap ini kita butuhkan. Cuma kalau di Pilkada ini, ya, berbeda dengan pres-pilek kemarin. Ya, karena ini kan lokal-lokkal aja, gitu. Kerekap itu memang kita butuhkan. Cuma, kadang-kadang saya kemarin kan ikut juga di waktu dipilek-pilek pres kemarin itu. Kita bisa tertunda sampai 4 jam, 5 jam. Kenapa? Sinyal tidak dapat. Bermasalah. Kerekapnya tidak bisa diapak. Nah, dan lagi nanti muncul lagi. Kalau saya mengenai sistem ini berjalan, Mbak Iwana, Sirekap ini bagus. Dengan sumber dia manusianya yang sudah mumpuni. Ini kita tidak akan bermasalah. Tapi terbukti 2.000-2.000, Mbak, tidak ada masalahnya. Ribuan masalah. Ceruk-maruknya ngeri. Jadi Pak Jonfoto tidak percaya ya? Tidak percaya dengan si rekap ini. Harapannya seperti apa? Saya dengan rekapnya sistemnya saya percaya, Mbak Iwana. Yang tidak percaya saya dengan sumber dia manusianya. Karena kita maklumlah ya. Pasti ada permasalahan-permasalahan. Apalagi ini diperkataan nih. Apanya, tarik ulurnya banyak. Kepentingan-pentingan individunya banyak di sini. Tidak yakin juga sih apa KPU itu semua netral. Jangan tanggal KPU-nya. Ini yang kita lupa. Ya, di benar itu lah rekap ini. Ya, terima kasih Pak Jonfoto. Dikawal sama-sama nanti ya pilkadanya ya. Masyarakat dan seluruh pihak juga ya. Agar bisa jadi alat bantu yang baik menunjang pilkada kita. Terima kasih Pak Jon. Dan kita ke Bintarol. Dari Tangsel ada Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Anton. Silahkan Pak Anton. Baik, terima kasih. Untuk si rekap ini sebenarnya masih boleh dikatakan 75-25 persen lah. 75 persen kita belum, bagi masyarakat belum bisa percaya lah. Karena Pak Anton saat ini juga audit itu juga belum ketahuan. Audit kemarin secara tenis seperti apa maupun secara anggaran. Nah, terkait dengan pilkada. harus ada KPU itu harus benar-benar bisa menjamin. Karena KPUD adalah pelaksana. kemudian pada waktu saat input yang di-scan. Yang di-scan kemudian SOP-nya seperti apa? Apa scan-nya dikirim dulu setelah oke? sesuai dengan secara teknis, baru diikutkan secara manual jumlah dari pesantai itu. Kalau A, B, atau C. Ya, secara teknis intinya harus lebih jelas lagi ya Pak Anton ya. Harap aja begitu ya. Baik, terima kasih Baik, kita catat Pak Anton Terima kasih Pak Anton dari Bintaro, Tangsel Kemudian kita beralih ke Merangin Jambi Ada Pak Ramadhan, silakan Pak Ramadhan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Pak Gorden Dari pengalaman kita yang lalu Cerekap menjadi persoalan penting Bagi masyarakat lapisan bawah Menurut saya Satu, Pak Gorden Hasil audit Cerekap itu diumumkan Kemudian Kalau belum ada audit independen Yang menyatakan Cerekap ini alat bantu yang baik Untuk memilu Ya, KPU dan Mendagri Hati-hati menggunakan itu Karena nanti Emosi Pilpres dengan Tilek beda, Pak Gorden Pilkada Tingkat emosinya Sangat tinggi Kerawanan Keributannya Sangat tinggi Maka Audit Menjadi penting, Mbak Johana Bila audit Belum ditemukan Belum dinyatakan Ini bisa alat bantu Ya, katakan Kerekap adalah alat bantu Perhitungan yang diakui adalah manual Nah, penentuan ini siapa, Pak Gorden? Apakah DPR Mendagri Atau KPU? Maka Permintaan kami yang paling akar rumput ini Ini betul-betul hati-hati Diambil sebuah keputusan Baik Umumkan audit Umumkan audit Nyatakan Hitungan yang benar itu Yang diakui oleh KPU Manual atau Serekap Serekap nyatakan alat bantu Kalau dia alat bantu Bukan hitungan akhir Hati-hati, Pak Mendagri Hati-hati KPU Sangat rawan ini Kalau tidak hati-hati Ya, hati-hati Kata kunci dari Pak Ramadan Dari Merangin Jami Terima kasih Untuk tanggapannya Bersama editorial pagi ini Sedikit saja Bung Gaudens Menanggapi para penelpon tadi Kata kuncinya Hati-hati Dan tidak percaya Apa Makna dari Tiga penelpon tadi Saya menggarisbawahi Peringatan Hati-hati itu ya Karena apa Karena lingkup kecil Komunitasnya kecil Di daerah itu Sehingga potensi Kerusuhan Akibat Serekap itu Ada gitu Dan Sejauh ini Harus terus-terrang Saya katakan KPU itu Konsisten salah gitu ya Konsisten salah Konsisten salah Kita ingat ketika Bagaimana Situng pada 2019 itu Sebelum itu digunakan KPU menjamin Bahwa penggunaan situng itu Akan bagus nantinya Tapi kan faktanya Bermasalah Begitu juga ketika Penggunaan Serekap Pada pemilu 2024 KPU itu Selalu memberi Jaminan gitu Bahwa ini akan Berjalan dengan baik Karena ini hanya Sekedar alat bantu Yang utama itu adalah Rekapitulasi manual Berjenjang Ya sama Tetap hasilnya Amburadul gitu kan Sekarang mau digunakan lagi Ya Amburadul lagi Tapi Semoga Ini baru Sekali kita bisa berharap Semoga KPU kali ini Tidak konsisten Salahnya ya Bang Gaudens ya Baik Sebelum kita ulas Lebih dalam lagi Kita ajada dulu Bang Gaudens Sesaat lagi Editorial Media Indonesia Akan sekarang kembali Kembali di Editorial Media Indonesia Bang Gaudens Memang belum terjawat tadi Pertanyaannya Siapa kemudian Di balik proyek ini Jika memang pada akhirnya Proyek ini Justru tidak membawa untung Tapi membawa buntung Karena ini penting sekali Karena ini harus Menjadi evaluasi bersama Karena dari dulu Ada situng Kemudian si rekap Ada kesalahan Diganti nama lagi Dan terus seperti itu Dan kita juga tahu Bahwa tidak ada Transparansi audit Ketika ada konsistensi Kesalahan seperti yang Bang Gaudens Tadi sampaikan Penggunaan si rekap itu Taruhan atas Vibawa KPU juga Sebagai penyelenggara pemilu Kalau lagi-lagi nanti Si rekap itu bermasalah Tentu Kepercayaan masyarakat Terhadap penyelenggara pemilu Itu semakin runtuh Dan kalau itu runtuh Hasil pemilu itu Hasil pemilu maupun Hasil pilkada itu juga Akan menjadi Persoalan serius Di daerah Dan jangan pernah Bermain-main Dengan pilkada Karena potensi konfliknya Itu sangat tinggi Itu kan daerahnya itu Dimana hubungan Emosional Hubungan antara Calon dengan Pemilu itu Sangat dekat sekali Karena itu Segala sesuatu Yang dianggap sebagai Alat bantu Di dalam pilkada itu Harus dipastikan Kebermanfaatannya Dan juga Dipastikan Penggunaannya Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Terkait dengan Si rekap Tadi saya katakan Bahwa si rekap itu Untuk memenuhi Tuntutan Undang-undang Keterbukaan Informasi publik Karena itu Setiap Tahapan pilkada itu Terutama dalam Rekapilosi Hasil Apa Penghitungan suara itu Diketahui oleh Masyarakat itu Pada satu sisi Tetapi sisi yang Paling penting itu Adalah Isinya atau kontennya Yang harus Mampu dipertanggungjawabkan Secara teknis itu Bahwa nanti digunakan Menggunakan foto Foto kemudian Dikonversi menjadi Apa Hitungan Tetapi Pertanyaannya KPU harus Sejak awal Sejak dini Melatih Mereka yang akan Menggunakan alat itu Jangan sampai Alat itu Menjadi beban Bagi bangsa ini Bukan dipermudah Tapi malah menjadi Masalah besar Buat bangsa Nah persoalannya Masalah besar Buat bangsa Adalah apakah Memang Kepercayaan Ketidakpercayaan publik Ini menjadi masalah Yang Dianggap penting Nyatanya Faktanya dari Pengalaman Pemilu 2024 Ketika ada masalah Publik kan tidak percaya Tapi Sekarang tiba-tiba Ada lagi Tanpa ada penjelasan Artinya Tidak penting Itu kepercayaan publik Kemarin dari Tragedi Si rekap Pemilu 2024 Ya Si rekap itu Jangan sampai mentransfer Traumatik Pemilu 2024 Kepada Pilkada 2024 Dan juga Yang paling penting Jangan sampai Mentransfer Ketidakpercayaan Masyarakat Atas pemilu 2024 Ke Pilkada 2024 Kalau itu Terjadi Ya kita harus Katakan KPU Mesti belajar Banyak KPU harus Belajar Banyak Terima kasih Bu Gaudan Semoga didengar Oleh pihak-pihak Terkait Dan Pelaksanaan Dari Implementasi Si rekap ini Juga benar-benar Harus banyak Manfaat Bukan segedar Ada mundorat Atau proyek-proyek Di balik layar Yang kita tidak tahu Apa kepentingannya Yang pasti kepentingan rakyat Menjadi hal yang utama Dan pemirsa Si rekap memang harus Bisa menjadi instrumen Bagi publik Untuk memantau Proses rekapitulasi Suara Pada Pilkada 2024 Secara real time Jangan terus-terusan Dianggap sebagai Tabir Untuk menutupi Kecurangan-kecurangan Manipulasi Penghitungan suara Publik Sangat berharap Ada keadilan Dalam kontestasi Terwujud Bukan dengan Mengulangi Kesalahan Berkali-kali Atau konsisten Salah Seperti yang disampaikan Bukan dengan Sio Suhardi Dan demikian Editorial Media Indonesia Saya Yohana Margareta Undur diri Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang